Jahe merah sebagai bahan camut tradisional kini menghilang di pasaran. Harga pun bahkan tembus hingga Rp80.000 atau naik 4 kali lipat. Dampak virus corona juga membuat kondisi pasar kini sepi pembeli. Jahe merah sebagai bahan dasar pembuatan camut tradisional atau empon-empon yang memiliki banyak manfaat saat ini pun menjadi barang yang langka. Di pasar kota Banca Negara sudah sejak sepekan lalu, jahe merah mulai hilang di pasaran. Sementara barang yang masih tersedia harganya pun melambung hingga 4 kali lipat. Harga yang sebelumnya kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 saat ini naik menjadi Rp75.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Pedagang pun menjual eceran dengan harga Rp10.000 untuk satu rimpang jahe merah. Menghilangnya jahe merah pun diakibatkan tingginya permintaan pasar. Dampak merebaknya virus corona yang bisa diantisipasi dengan menjaga daya tahan tubuh membuat banyak warga kini beramai-ramai membuat jamut tradisional berbahan jahe merah atau jahe wulung. Jahe pun kini menghilang dan menjadi barang buruan di pasaran. Atau jahe wulung sekarang sampai berapa bu? Rp70.000.000 itu naik drastis ya? Kalau harga satuannya berapa satuannya? Satuannya berarti kalau serimpang segini Rp10.000.000. Mau sampai Rp10.000.000 ya? Terus barang sekarang mulai langka juga? Langka, enggak ada malah. Karena permentaan yang tinggi itu? Iya, barangnya langka. Banyak yang membuat jamu ya sekarang? Iya. Karena dampak apa ini bu? Dampak virus corona ya. Banyak orang yang beli? Iya, banyak yang beli barangnya enggak ada. Berdagang pun dan warga berharap virus corona bisa tertangani dengan segera sehingga kelihatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Dari Banja Negara, JTCJ Banyumas TV melaporkan.